PJ Gubernur Aceh yang diwakili asisten pemerintahan dan keistimewaan sekda Aceh M. Jafar membuka rapat koordinasi teknis tim percepatan penurunan stunting TPPS Aceh tahun 2022 di Hotel Kriat Muraya pada Senin 19 Desember. Hadir juga Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Ayu Marzuki, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif dan sejumlah pejabat struktural dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bepeda Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung DPMG Aceh, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Wilayah Aceh. M. Jafar dalam sembutannya mengatakan penurunan dan pencegahan stunting menjadi fokus dan komitmen pemerintah Aceh saat ini. Ia juga mengatakan dampak dari stunting juga akan berpotensi merugikan perekonomian sebuah bangsa, lantaran rendahnya produktivitas SDM yang tidak berkualitas dari negara tersebut. Sebab itu, penurunan stunting menjadi salah satu program kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Pentingnya penanganan dan juga penurunan stunting, kata Jafar, mengacu kepada Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia atau RANPASTI, di mana pemerintah Aceh juga melakukan beberapa intervensi dalam penanganan stunting dengan melakukan fokus pendataan keluarga beresiko stunting, intervensi spesifik, dan intervensi sensitif bersama dinas terkait. Jafar menyebutkan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting Aceh, ada tiga langkah yang harus diperhatikan, yakni mendorong terbangunnya gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat, diantaranya melalui konsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian mendorong masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin. Sementara itu, Sekretaris Kantor Perwakilan BKKBN Aceh Husni Tamrin mengatakan, rapat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mereview dan mengkoordinasikan lintas sektoral, serta merumuskan strategi dan langkah-langkah dan juga komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Aceh. Semua pihak yang sudah bekerja. Ketua tim penggerak BKK di desa.